Setetes madu jatuh di atas tanah Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut Hmm, manis Lalu dia beranjak hendak pergi Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja Setelah itu, barulah dia akan pergi Namun, ternyata dia merasa tidak puas Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja Masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu Kakinya lengket dengan tanah Dan tentu saja tak bisa bergerak Malang nian nasibnya Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya Mati dalam kubangan setetes madu Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah harap Tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa Melainkan bagai tetes besar madu Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit Ia akan selamat Namun siapa yang mencuburkan diri ke dalamnya Ia akan binasa Terima kasih telah menonton manisnya